Inti Pesona Pulau Burano, pulau dengan desa nelayan tercantik dunia di Italia. Temukan Pesona Pulau Burano, desa nelayan Italia dengan rumah warna-warni dan warisan budaya tenun yang menjadikannya salah satu destinasi paling cantik di dunia. Di luar keindahan Venice, Italia juga menawarkan Pesona Pulau Burano, terkenal dengan berbagai rumah yang beraneka warna. Negara yang terletak di Eropa Selatan ini, dikenal karena keunikannya dan daya tarik yang kuat. Menarik ribuan pengunjung baik lokal maupun internasional setiap tahunnya untuk berlibur. Selain Venice yang mendunia, Italia masih menyimpan banyak keajaiban lain yang sayang untuk dilewatkan. Untuk pengalaman yang berbeda, Pulau Burano bisa menjadi destinasi yang menarik. Pulau ini tidak hanya menawarkan pemandangan yang memukau, tetapi juga suasana yang dapat menyegarkan pikiran Anda. Mengenal wisata, Pulau Burano berwisata ke Italia menjadikan sebuah petualangan yang tidak terlupakan dengan deretan destinasi memikat yang pastinya siap memanjakan setiap wisatawan. Bagi Anda yang masih galau untuk menentukan destinasi, desa nelayan tercantik dunia di pulau ini menjadi pilihan yang sangat direkomendasikan. Terletak hanya sekitar 40 menit dari kota Venice atau Venice ya. Pulau unik ini menawarkan keindahan yang tidak kalah menarik untuk disinggahi selama Anda berada di Italia. Pulau ini terbagi menjadi empat pulau kecil yang dihubungkan oleh jembatan-jembatan kokoh, menciptakan suasana yang unik dan menawan. Tidak jauh dari sistem kanal yang ikonik, keberadaan pulau ini menambah daftar tempat yang wajib dikunjungi bagi siapa saja yang merindukan keindahan Italia yang autentik. Salah satu daya tarik utama wisata Pulau Burano, terletak pada aneka warna cerah rumah tiap penduduknya. Keistimewaan ini tidak hanya terletak pada keindahan visual semata, melainkan juga memancarkan gambaran nyata dari kehidupan warga setempat yang sebagian besar merupakan para nelayan. Nuansa warna ceria pada rumah mereka bagaikan membawa kisah hidup yang syarat dengan semangat dan kegembiran. Pulau Burano tidak hanya kaya akan warna, namun juga sejarah. Dengan sejarah yang dimulai sejak zaman Romawi kuno, pulau ini menyimpan banyak cerita dan situs bersejarah yang menarik untuk dijelajahi. Meskipun demikian, banyak pengunjung yang datang ke kota ini hanya untuk merasakan suasana ceria dan hangat dari pulau ini, terutama dari palet warna cerah yang membedakan setiap rumah. Jadi, apabila Anda sedang berada di Italia dan mencari pengalaman yang unik, serta berkesan, pulau Burano Italia ini dengan segala keindahan dan keunikan sejarahnya, wajib untuk ditambahkan ke dalam daftar kunjungan Anda. Ini adalah kesempatan untuk merasakan langsung kehidupan masyarakat Italia yang penuh dengan warna, sejarah, dan cerita yang akan membuat liburan Anda menjadi lebih menyenangkan. Sejarah dibalik pembuatannya Pesona dan keistimewaan pulau ini memang tidak terbantahkan. Bahkan, bagi Anda sekalipun, uniknya, deretan rumah berwarna-warni yang menjadi ikon dari pulau ini tidak hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga menyimpan lapisan sejarah yang kaya. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, alasan dibalik pemilihan warna cerah untuk rumah penduduk di pulau Burano ini adalah untuk memudahkan para nelayan menemukan rumah mereka ketika kabut tebal menyelimuti pagi hari. Kabut yang kerap menghambat pandangan menjadi tantangan bagi nelayan untuk kembali ke rumah. Sehingga, warna cerah rumah berfungsi sebagai penunjuk arah yang efektif. Namun, ada juga narasi lain yang menyelami sejarah pendirian desa ini. Konon, pulau eksotis ini didirikan oleh para pengungsi dari Roma yang melarikan diri dari kota Altino akibat invasi yang mengancam keselamatan mereka. Pada fase awal, di pembangunannya, konstruksi rumah di pulau ini menggunakan pala vities atau tiang pancang dan dinding yang terbuat dari tongkat kayu. Untuk memperkuat struktur dinding, tanah lumpur diaplikasikan sebagai penguat. Seiring waktu, penduduk lokal mulai beralih menggunakan bata sebagai material utama pembangunan rumah. Sekaligus, memberikan sentuhan warna cerah dan penuh warna pada fasadnya. Meski tidak terdapat penjelasan pasti mengenai asal-usul pilihan warnanya, tradisi mewarnai rumah dengan nuansa cerah ini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari identitas dan keunikan Pulau Burano, Italia. Tidak boleh asal dalam mengubah warna cat mengunjungi Pulau Burano di Italia seolah Anda menyaksikan pameran arsitektur yang unik dan memukau. Begitu Anda tiba, kemungkinan besar Anda akan terburu-buru mengeluarkan kamera untuk mengabadikan keindahan yang seolah-olah sudah melalui proses editing dengan aplikasi tingkat tinggi. Keindahan dari rumah-rumah di sana terasa begitu nyata hingga terkesan surrealis. Tapi, keindahan pulau ini bukan hanya soal estetika sumata. Di balik berbagai warna cerah yang ada di rumah para penduduk, tersimpan cerita dan sejarah yang menarik untuk dipelajari. Misalnya, ada aturan yang mengharuskan setiap rumah di pulau ini untuk dicat ulang setiap dua tahun sekali. Tujuan dari kebijakan ini bukan hanya untuk menjaga kecerahan warna, tetapi juga memudahkan para petani dalam menemukan lokasi rumah mereka. Lebih dari itu, pemilihan warna untuk setiap rumah tidak boleh sama dengan tetangga dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemilik rumah diharuskan mendapatkan persetujuan dari pemerintah lokal sebelum memilih warna cat. Setelah mendapat izin, barulah mereka akan diberikan rekomendasi warna yang boleh digunakan. Proses pemilihan warna ini diatur dengan sangat sistematis, mengikuti pola yang telah ada sejak dulu kalah, sehingga memastikan tidak adanya keseragaman antara satu bangunan dengan yang lain. Ini menjadikan Pulau Burano sebagai kanvas berjalan, di mana setiap sudutnya menawarkan kejutan visual yang unik. Dengan demikian, kunjungan pertama Anda ke sana akan dipenuhi dengan kekaguman atas keberagaman dan keunikannya yang luar biasa. Dikenal sebagai rumah kerajinan rendah. Banyak orang mungkin hanya mengenal Pulau Burano sebagai desa nelayan yang telah berdiri sejak berabad-abad lalu. Namun, siapa yang mengira bahwa kawasan nelayan ini juga menyimpan persona unik tersendiri? Saat berkeliling di pulau ini, Anda akan menemukan berbagai tokoh yang menawarkan kerajinan rendah yang indah dan berkualitas. Selain dikenal sebagai desa nelayan tercantik dunia, Pulau ini juga dikenal luas karena kerajinan rendahnya yang tidak hanya menawan, tapi juga berkualitas tinggi. Tidak mengherankan jika banyak pengunjung yang memilih kerajinan rendah ini sebagai oleh-oleh untuk keluarga atau teman setelah mengunjungi Italia. Kerajinan ini tersedia dalam berbagai bentuk, memungkinkan Anda untuk memilih sesuai dengan selera dan kebutuhan. Harganya pun cukup terjangkau dan sepadan dengan kualitas yang ditawarkannya. Di pulau ini, Anda bahkan dapat mengunjungi Museo Dal Marleto atau Museum Renda yang menjadi saksi bisu sejarah panjang kerajinan rendah. Sejarah pembuatan rendah di Pulau Burano yang dimulai sejak abad ke-16 menunjukkan betapa kaya dan dalamnya warisan budaya pulau ini. Meskipun tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad, kerajinan rendah tetap di Lestarika, terutama di sekitar alun-alun utama pulau. Ini menegaskan komitmen komunitas lokal dalam menjaga dan merawat warisan budaya mereka agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Aktivitas yang tidak boleh Anda lewatkan. Sudah terbayangkah? Keinginan Anda untuk mengunjungi Pulau Burano saat berada di Italia? Pulau yang kaya akan warna dan tradisi ini menawarkan berbagai aktivitas yang tidak boleh Anda lewatkan. Mari kita ulas beberapa pengalaman yang wajib Anda coba saat berlibur ke sana. Berkeliling dan menjelajah Keindahan arsitektur dan warna-warni rumah di Pulau Burano, Italia ini memang tiada duanya. Saat Anda berkesempatan berkunjung, pastikan untuk menjelajahi setiap sudut pulau. Luangkan waktu untuk berkeliling, merasakan atmosfer pulau, dan tentu saja mengabadikan setiap detik dengan foto yang akan menjadi kenangan berharga. Berkunjung ke Museum Renda Kawasan wisata Pulau Burano ini juga terkenal dengan kerajinan renda yang halus dan bermotif unik. Untuk mendalami sejarah dan proses pembuatan renda ini, Museo del Marleto adalah tempat yang sempurna. Di sini, Anda dapat menyaksikan koleksi renda yang menakjubkan dan mempelajari lebih lanjut tentang tradisi pembuatannya. Menikmati Buranelli Biscotti Jangan lewatkan juga untuk menikmati kuliner khas Pulau Burano, yaitu Buranelli Biscotti. Kue kering ini sempurna untuk dijadikan teman minum teh atau kopi, menambah kelezatan saat Anda beristirahat sejenak dari menjelajah. Menjelajahi berbagai toko renda Setelah mengunjungi museum, mengapa tidak melanjutkan penjelajahan Anda ke toko-toko renda yang ada di pulau? Toko-toko ini menawarkan berbagai kerajinan renda yang bisa Anda bawa pulang sebagai souvenir atau hadiah untuk orang terkasih. Pulau Burano bukan sekedar alternatif dari keramaian Venus, tetapi sebuah destinasi yang menawarkan pengalaman unik dan mempesona. Dengan beragam aktivitas yang bisa dilakukan, kawasan wisata yang terkenal sebagai desa nelayan tercantik dunia ini siap menyambut Anda dengan segala keindahan dan tradisinya. Jadi, apakah Anda sudah siap untuk menjadikan Pulau Burano sebagai tujuan liburan Anda selanjutnya di Italia? Terima kasih telah menonton!